Hai Eh pajor Iya Senilah Hihi Alomak sudah lama Eh Lila Sudah lama aku tak lihat konegernya Makin sehat badan kakek jor ya 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 Ya, ya 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 Gup pasti banyak makan ikan ya Banyak makan ikan apa? Ikan ini dia ya 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 Dan itu Acting ya Mak Acting Apa nggak kayak gitu Mak Acting Mak Acting acting apa yo guys welcome back to Red and Blue Cafe Movie Review yo guys tadi kami baru aja selesai nonton film yang lagi booming sekarang di social media dan di seluruh jagad Indonesia film itu apa tapi sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri dulu di Red and Blue Cafe Movie Review bersama saya Faiku Pluk dan rekan saya Fajor Voria bersama Lamidi Red and Blue Movie Review ya udah itu ya itu yang paling penting karena apa karena memang dia yang men-support dan dia adalah yelili yelili jadi untuk yelili itu salah satu titik kita baru saja menonton film yang sedang tayang di bioskop dan itu sedang booming baru-baru ini apalagi kalau bukan jelita sejubah film jelita sejubah ini harusnya sudah tayang di bioskop di Indonesia tapi di teman-teman aku di Jogja itu dia baru bilang jelita sejubah itu baru aja tayang 8 April juga shik man ini ada apa ini? apa ini? waa aku dengerin woi woi hanya bakarnya dua nih dan kalian tahu Pinang-Pinang baru aja eh aduh baru aja tayang gitu baru aja tayang 8 April telat tiga hari kalian bayangin aku telat tiga menit aja dikeluarin apalagi telat tiga bulan aduh ya Alhamdulillah juga ya filmnya juga udah tayang dan kami bisa nonton dan kami akan mereview untuk teman-teman yang belum nonton jelita sejubah karena kami akan membahas tentang fakta unik yang kedua ada cerita best moment kelebihan dan kekurangan dari film ini ada tentang rating siapa aja orang-orang yang terlibat dalam pembuatan film jelita sejubah ini disibutan dan produksinya adalah Frelin Amagra Pictures woi film ini diproduceri oleh Kris Nawati dan Marlia Nurdiani iya ya untuk sutradaranya Rai Nayawan penulisnya ini orangnya baik sekali karena namanya jujur Prananto penulisnya juga ada si Rai Nayawan nah pemeran di film jelita sejubah ini ada siapa? ada banyak Putri Marino Wakka Saifan Lubis ada Aldi Maldini biar aku yang pergi lalu ada Yayu Undru ada Nena Rozier dan ada Abigail iya dan masih banyak dan kru-kru yang bertugas lah nah selain pemeran-pemeran tadi juga didukung oleh pemeran-pemeran yang lain dan itu berasal dari Kabupaten Natuna ya pemeran-pemeran dari lokal karena buatnya juga di Natuna dan buat kalian yang tahu di mana Kabupaten Natuna itu silahkan komen di bawah biar kita bisa saling sharing emang kau pernah ke Natuna? hahaha itu Kabupaten Natuna itu ada di Kepri iya aku juga orang Kepri iya sih betul juga iya tapi kau pernah ke Natuna nggak? loh loh sebelum kita akan membahas waktu unik kita ada nah ini kali ini kita dapat makanan itu ayam bakar madu khas dari Red & Blue Cafe oke guys kita akan membahas soal fakta unik dari film jelita sejubah nah fakta unik yang pertama tiket hanya kamu yang bisa itu tiket bata iya membuat aku iya ayam yang kedua lokasi syutingnya guys iya sedap iya betul iya betul iya betul di lokasi syutingnya itu di mana kalau bukan Kabupaten Natuna ke Pulauan Riau sebenarnya ya mungkin biaya produksinya banyak ya karena melibatkan warga lokal juga banyak juga terus kulturnya dapat sih? kulturnya dapat dan satu lagi pendaraan kesana itu untuk kapal ya seminggu sekali kalau gak salah sekali kalau naik pesawat? kalau naik pesawat yang hari ada oh tiap hari ada itu lewat mana? yang mana tapi harus melalui batam mau menuju ke Natuna itu dari Jakarta ke Batam dari Batam baru ke Natuna ke Tanjung Pinang dulu pak kenapa? beli otak-otak beli otak-otak tidak titip kek artis dasar anak SMP jadi kalau menurut aku itu medan syutingnya itu memang sangat sulit ya karena melewati gunung-gunung, membangun BPJS kesulitan pasti ada keindahan apa itu Jor? nonton lah, lihat view nya nanti view nya cakep durasi untuk film jelita sejubah ini berkisar berapa? 105 menit jadi sekitar 1 jam 45 menit lumayan panjang sound effect ya, sound effect nya oke lah suara tembakannya, suara kateriaan nya juga suara desir ombak desir ombak, deru angin, nyur melambat membangun hotel, membuat BPJS si Aldi nah si Aldi itu yang personil CGR kalau kalian tahu disitu dia berperan sebagai anak bandel anak bandel itu mukanya kayak gini tanya aku pesan apa abang nak pesan apa? apa yang ada? oh iya oh iya eee sayur lode deh sayur lode? iya oke ada satu momen dimana temen jaka tetara juga namanya bang Siregar orang baka ya suka kali namanya sama si namanya itu Hasna kawannya si Saripa itu tadi kawannya si Saripa itu jadi mereka kayak udah punya pasangan masing-masing nah itu dia yele 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 kata-kata juga gagal iya gagal yang gak kata-kata ingat terus terakhirnya bah awak dibilang tipu itu dia pada saat si jaka bintang utama itu melamar si cewek si Saripa si Saripa dan kalian mau tau kenapa aku bilang keren gombalnya juga sama maksudnya gombalnya gak klasik kali ini gombalnya beda iya gombalnya beda dan aku baru dengar gombal ini eee nonton aja lah nonton aja lah kalau kasih tau nanti dan itu gagal juga gagal udah gagal dan lokasi penembakan eh pelamarannya itu men cakep banget nah film ini wajib dilihat langsung disitu dan nas nonton durasnya cuma 1 jam 45 menit loh guys itu sama dengan 3 SKS menggambarkan kehidupan seorang tentara kehidupan tentara itu seperti apa cuman kali ini di film kali ini ceritanya mengangkat mengangkat soal tentang istri seorang tentara iya bagaimana kehidupan istri seorang tentara tentara yang ditinggal tugas masih keluar kota bahkan ke luar negeri bahkan sampai op menjadi seorang tentara itu sebenarnya gak mudah guys kalian harus menghargai seorang tentara maksudnya jasanya terus pengorbanan dia gimana pengorbanan untuk negara karena menjadi seorang tentara itu tidak mudah apalagi menjadi bagian hidup bagian hidup seorang tentara iya bagian tentara itu sendiri contoh misalnya jadi istrinya iya jadi anaknya iya jadi anaknya tentara tapi yang paling berat memang jadi istrinya itu seperti yang ditinggal tugas bukan sahaja kehidupan seorang tentara tapi bagaimana mereka latihan latihan barengnya gimana personelnya gimana terus alat-alatnya senjata-senjatanya bisa tahu bahwasannya tentara nasional Indonesia khususnya angkatan darat itu punya senjata apa aja alat-alatnya apa aja kayak kendaraannya tadi ada apa aja ada tank ada tank heli dan lain-lain banyak juga dan kru yang bertugas lah gitu ya kan kita tahu bahwasannya bagaimana cara mereka latihan iya cara mereka bertahan hidup dan bagaimana mereka di medan perang itu seperti apa ya iya bener dan satu lagi dan bagaimana cara mereka memperlakukan keluarga mereka nah itu yang paling penting dan bagaimana soal seorang tentara yang bersosialisasi di ke masyarakat umum ke masyarakat umum tempat mereka ditugaskan contohnya mereka kan dari tadi dari batam ya natuna eh pindah ke natuna dan mereka bersosialisasi ke warga-warga natuna itu seperti apa dan efeknya adalah dia dapat istri dapat istri akan bersosialisasi dengan warga yang baik gitu jadi intinya rajin-rajin lah sosialisasi bagi kalian yang jomblo ya teman-teman yang ada di natuna khususnya di tempat syutingnya jelita sejubah selamat daerah kalian sudah di ekspor kan kita sekarang menunggu kapan syuting di Tanjung Pinang semoga cepat syuting Tanjung Pinang ya teman-teman produksi film di luar nah jadi buat kalian selamat kawasan kalian daerah kalian sudah di ekspos jadi kita sama-sama majukan Kepri hidup Kepri iya bersama kita Kepri bersalju penempatan perannya kayak ibunya seharus kayak gini si Aldi harus kayak gini adiknya Syarifah kayak gini Hasnah suaminya harus kayak gini teman-temannya juga pas pas banget dan cuman menggunakan bahasa Melayu itu bahasa daerah yang ada di Natuna ya bener tapi sebenarnya yang aku lihat disitu bahasa Melayu Natuna itu nggak kayak gitu yang aku tahu ya tapi kalau menurut aku ya dia menggunakan bahasa Melayu yang kayak gitu sebenarnya saksa aja saksa aja karena mereka tidak terbiasa dengan bahasa Melayu ya bener terus contohnya kayak gini lah yang ayah nak kemana ayah ayah jadi ayah mentang-tang Melayu itu eh-nya lemah ya dasarnya kan pas kita lihat kan dia menggunakan bahasa Melayu pada umumnya ya ya pada umumnya mungkin biar bisa dicarna oleh kita seluruh Indonesia ya ya mereka harusnya melakukan riset riset dan penelitian bahwasanya dan itu harus juga punya satu konsultan untuk pengajaran bahasa Melayu itu iya bener jadi gini sebelum mereka buat riset loh bahasa Melayu mereka seperti apa oh kak gini nanti tolong diajarin dong beberapa logar yang seperti ini atau karakter yang seperti ini jadi bisa di mungkin bahasa maksudnya gini biar dapat bahwasanya mereka lagi di Natuna dan gak apa dapat bahwasanya mereka itu tidak cenderah pelajar iya untuk latihan bahasa Melayu nah harusnya ada konsultan bahasa harusnya ada konsultan bahasa sih tuh jadi mereka harusnya punya konsultan bahasa karena apa karena seluruh kawan bukan seluruh sih maksudnya kawan-kawan aku tuh iya ada yang orang Natuna iya ada dan kalau mereka nonton aku yang kena ketawa ini gak sih kalau mereka nonton pasti iya apa nih beberapa film yang mengulakan bahasa daerahnya tapi ada teksnya juga ada teksnya contoh misalnya kayak syuting di Bandung mereka pakai bahasa Bandung pakai bahasa Sunda itu dibawanya ada translatenya kan tidak semua masyarakat Indonesia paham betul tapi kan ada teks ada teks juga benar tapi kan ya kembali ya bahasa Indonesia itu awalnya dari bahasa Melayu ya bener penggunaan bahasa Melayu pada umumnya seperti itu itu udah sebenarnya udah oke cuman kita mungkin karena aku udah terbiasa dengan bahasa Melayu yang konkret yang gak maksudnya yang bahasa Melayu betul-betul real yang pasihnya ketika dengar bahasa ayu gak kemana itu apa itu apa itu apa itu masa Melayu di film jelita sejubah ini yang dipakai tidak total tidak total ya kurang maksimal lah rating ya rating untuk film jelita sejubah adalah 3 3 dari 5 ya 3 dari 5 bintang kenapa karena nonton dari awal lagi nah kalian harus nonton dari awal lagi kenapa kita kasih nilai 3 dari 5 bintang cuma beropini ya cuma beropini ya seperti ini lah karena kami nonton juga seperti itu kami mengamati nah buat teman-teman yang punya opini lain tentang film jelita sejubah yang udah nonton silahkan komen di bawah misalnya kalian gak setuju dengan komen atau opini kami silahkan komen silahkan komen di bawah dia tuh gak kayak gitu dia tuh kayak gini ya bagus mungkin ada beberapa momen yang kita kelewatan kelewatan kalian melihat momen itu ya mungkin kita gak saling sharing saling sharing aja karena apa ini youtube guys beri kami jempol ke atas kalau kalian suka dan beri kami jempol ke bawah kalau kalian gak suka itu aja jujur aja gak apa-apa kalian suka syukur gak suka yaudah karena apa ini youtube yaudah thank you yang udah nonton buat teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe dan jangan lupa juga aktifkan lonceng di bawah agar notifikasi video-video baru akan masuk ke hp kalian so buat kalian thank you yang udah nonton jangan lupa eh support juga konten lokal jangan lupa juga support Voryatv dan Faikuklu youtube channel so akhir kata aku Faikuklu aku Fanyur Vorya sampai jumpa di video-video selanjutnya see you and bye bye gagah juga gagah dan lokasi penembakan eh pelamarannya itu men cakep banget nah dan informasi kan soundtracknya itu si Anji ya nah film jelita sejubah itu original soundtracknya itu adalah lagunya si Anji yang berjudul menunggu menunggu kamu dan kalian tahu di youtube lagu itu sudah 5 juta viewers wooo dan masih akan naik lagi wooo ingat youtube itu penting ya bo wooo wooo dan kalian mau tahu nah pada saat dia nembak itu lokasinya di lokasi syutingnya original soundtrack Pak Anji wooo terlalu heboh juga nggak bagus mudarat pak terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih